Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semua di rumah Selamat pagi Pagi ini saya mau membuat Atau mau memasak Beef teriaki Ada pun disini bambanya Ini daging sapi yang sudah saya cincang Eh saya potong Sudah saya bersihkan Seperti ini Ini tadi kira-kira 2,5 on Atau 1,4 Disini bumbu-bumbu yang diperlukan Ada bawang putih Ada jahe Jahe ini boleh diparut Ada garam Disini ada minyak wijen Disini ada saus tiram Disini ada saus teriaki Dan juga saya perlu lada Ini pakai lada bubuk Yang putih boleh Pakai yang hitam seperti punya saya Juga boleh Baik langsung saja Saya mulai Membumbunya Yang pertama Saya masukkan Ini jahenya Kesini Ini jahe parut juga boleh ya Seperti ini Lalu saya tambahkan Lalu saya tambahkan Sedikit garam Karena saya tidak pakai kecap asin ya Kalau mau pakai kecap asin juga boleh Maka garamnya bisa dikurangi Atau bahkan bisa dihilangkan Ini pakai Lada hitam Secukupnya saja Sesuai selera Lalu Lalu Saus teriaki Seperti itu Saus tiram sedikit saja Oke cukup Yang terakhir Minyak wijen Seperti itu Lalu kita aduk Ini saya punya wijen ya Wijen ini Boleh pakai Saya pakai juga ini Bawang bomba ya Ini kita Campur terlebih dahulu Kita campur Aduk rata Kita diamkan 5-10 menit ya Agar Bumbunya masuk Atau Bumbunya meresap pada daging Seperti itu Seperti ini Sambil menunggu Ini Meresap Saya mau Memotong Bawang bombay Terlebih dahulu Cepet ini Terima kasih Oh ya Untuk mengentalkan Saya perlu Larutan tepung kanji Atau bisa Menggunakan Larutan tepung naisena Sikit Saya siapkan terlebih dahulu Tepung naisena Sebagai pengental Nanti ya Tidak sampai Satu sendok Setengah sendok Tepung naisena Dan Tiga sendok Air putih ya Baik Langsung saja Kita mulai memasaknya Seperti biasa Yang pertama kali Kita lakukan adalah Ini saya kasih minyak Sedikit saja ya Kita Goreng Ini Bawang putihnya Atau Bawang putihnya Jika mau Pakai yang Bubuk Boleh Langsung Ditambahkan Pada Saat Membumbuinya Tadi ya Bawang putihnya setelah ini mulai menguning seperti ini kita tambahkan bawang bombay-nya kita usang lagi ini untuk bawang bombay-nya tidak perlu terlalu matang ya agar masih terasa kernyahnya kerenyes-kerenyesnya seperti itu tapi tergantung juga dengan selera jika punya yang jika suka yang matang dimasak sampai matang juga boleh lalu bisa dimasukkan begini dan selamat menikmati 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 selamat menikmati